Halo Sobat Barbar pecinta militer garis keras Tidak ada habis-habisnya aksi pengerakan yang dilakukan oleh beban negara kepada anggota TNI Salah satunya yaitu seorang kopral TNI Angkatan Darat Yang kembali menjadi korban pengerakan yang dilakukan oleh grombolan anak pang Aksi pengerakan itu diketahui menimpa Koptu Novitra yang menjabat sebagai Wadanru Yonif Rider 303 setia sampai mati Kostrad Tentu saja berita ini membuat amarah bawahan dari Koptu Novitra murka Apalagi setelah melihat wajah Wadanrunya bonyok disikat anak pang Anggota Yonif Rider pun akan mencari anak pang yang sudah mau rekomandannya hingga ke lubang semut sekalipun Diketahui kejadian ini terjadi pada hari selasa tanggal 16 Mei 2023 Sekitar pukul setengah 6 waktu Indonesia Bagian Barat Bertempat di Jalan Kabung Papanggungan Desa Makarsari Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Ada pun kronologi kejadian ini sebagai berikut Kejadian ini berawal pada saat Koptu Novitra anggota Yonif Rider 303 setia sampai mati Kostrad Datang ke Papanggungan di Warung Mi Ayam Untuk bertemu dan berbincang dengan Saudara Agus Sekitar pukul setengah 6 waktu Indonesia Bagian Barat Selanjutnya datang sekelompok anak pang dalam kondisi mabuk Namun pada saat itu Koptu Novitra sedang membahas mengenai tato yang dimiliki Saudara Agus Rupanya obrolan anggota TNI ini terdengar oleh grombolan anak pang yang merasa tersindir dengan tato yang mereka miliki Pasalnya mereka menyadari tato mereka seperti ayam cemani Dikarenakan tidak terima atas obrolan antara Koptu Novitra dengan Saudara Agus Selanjutnya sekelompok anak pang tersebut langsung memukul dan mengeroyok Koptu Novitra secara berulang kali Dengan menggunakan tangan kosong dan batu Selanjutnya setelah melakukan pengeroyokan para pelaku pun langsung melarikan diri Setelah kejadian itu Koptu Novitra langsung melaporkan bahwa dirinya dikeroyok oleh anak pang Kepada rekan-rekannya yaitu dari Yoni Freider 303 setia sampai mati Merasa tidak terima dan harga diri satuan Yoni Freider 303 direndahkan Akhirnya anggota TNI mulai bergerak mencari keberadaan anak pang yang meroyok rekannya itu Tanpa butuh waktu lama dan hanya selang sehari pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 Pukul setengah satu waktu Indonesia bagian barat Dua orang pelaku penggeroyokan diamankan oleh anggota Yoni Freider 303 Kostrad Saat ditangkap anak pang ini pun menangis setelah anggota TNI menjambak rambut anak pang yang seperti jagung ini Mereka pun akhirnya diseret ke markas TNI untuk dikeramasi anggota Karena rambutnya seperti bau mayat hidup Dua anak pang ini akhirnya disikat tentara hingga tangannya mengalami luka-luka Sampai akhirnya pada pukul setengah 3 waktu Indonesia bagian barat Koptu Novitra membuat laporan polisi ke Mapolsek Cikajang Pada pukul setengah 6 waktu Indonesia bagian barat Laku penggeroyokan dibawa oleh tim Sancang Polres Garut Untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut Akibat kejadian tersebut Wadan Ruh dari Yoni Freider 303 setia sampai mati Kostrad ini mengalami luka lecet Dan bengkak pada bagian kening, bagian bawah mata, dan luka memar pada bagian kepala belakang Sedangkan untuk anak pang yang buron Maka sebaiknya menyerahkan diri daripada dijemput dengan selangkasi sayang Bagaimana tanggapan kalian dengan anak pang yang rambutnya di jambak anggota tenis sampai nangis? Silahkan ada mekanik di kolom komentar Hebat dong kemarinnya, hebat kau, hebat Kau mukulin tentara kemarin ya? Iya Pakein dinas itu tentara anjing Iya Kau mukulin tentara kemarin ya?